Jadi yang disalin itu maaf, bukan cingkat Shalom Selamat pagi saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Selamat hari kemerdekaan Indonesia yang sudah kita rakyatkan kemarin 14 tahun Merdeka Puji Tuhan kita bersyukur Kita dipilih Tuhan sebagai orang Indonesia Kita tidak lahir sebagai bangsa yang lain Tetapi kita lahir sebagai bangsa Indonesia Mungkin kita warga keturunan Tetapi kita semua adalah orang Indonesia Dan kita bersyukur Tuhan memilih kita untuk menjadi umatnya sebagai bangsa Indonesia Di seri yang ke-10 dari pelajaran kita tentang alat rindu kali ini Saya akan bawakan tema alat sebagai bapak Sudah-sudah bulan Agustus dalam gereja kita Dalam lingkungan gereja Kema Injin Indonesia Ini biasanya disebut bulan Misi Jadi memang dihimbau oleh pusat bahwa setiap khutbah bertemakan pengincilan Hanya saya karena sedang menghubungkan seri Jadi saya tidak menghubungkan soal yang menyangkut pengincilan Tapi saya berhubungkan tentang alat rindu Tetapi baiklah pada pagi hari ini Saya akan bawakan tema alat rindu kali ini Dan saya akan implikasikan ke soal pengincilan Salah satu praktek atau nilai dalam pengincilan yang perlu kita pahami Alat sebagai bapak Pagi hari ini saya tidak bicara khusus soal pribadi bapak Sudah tahu kita sedang belajar alat rindu Jadi kita mesti pelajari bapak anak roh kudus secara detail Dan dari pagi hari ini saya tidak bicara soal pribadi bapak Walaupun pasti akan menyinggung ke situ Kalau kita bicara alat sebagai bapak Pasti akan menyinggung soal pribadi bapak Tetapi tidak khusus bicara soal pribadi bapak Saya akan bicara soal alat sebagai bapak Jadi saya harap saudara bisa membedakan alat sebagai bapak Dengan pribadi alat bapak Itu dua hal yang berbeda kalau kita membahas soal alat rindu Baik saya mulai dengan pertanyaan ini Mengapa alat disebut sebagai bapak Untuk menjawab pertanyaan ini kita mesti ngerti dulu Apa arti bapak di dalam alkitab Ada banyak arti bapak di dalam alkitab Dan mari kita mulai membahasnya Dalam bahasa Ibrani kata bapak adalah ab Kalau bahasa Arab abad Ini ab, abid Merupakan kata benda atau nom maskulin Yang digunakan sekitar kurang lebih 1136 kali Dalam perjanjian waktu Jadi cukup banyak Tetapi yang menyinggung kepada alat sebagai bapak Itu kurang lebih 16 kali saja Nah dalam bahasa Yunani Artinya di perjanjian baru Kata bapak itu adalah pater Kalau perjanjian lama tadi al Dalam perjanjian baru Kata bapak Yang menuju kepada alat ataupun tidak itu pater Juga merupakan kata benda maskulin Yang digunakan sekitar 418 kali Dalam perjanjian baru Dan hari ini saya mengungkapkan Untuk membuat saudara mengerti Bahwa saya sungguh-sungguh belajar ini Dan mempertimbangkan banyak hal Kita sayang tidak menyampaikan ini Next Nah, kalau saudara membaca Atau menyelidiki kamus-kamus Diksyoneri Berbagai diksyoneri Atau ensiklopedia Tentang up dan pater ini Up dalam perjanjian lama Bapak di perjanjian lama Dan Bapak di perjanjian baru Yaitu pater Itu mempunyai banyak sekali pengertian Dan Dari satu kamus aja Itu sudah bisa definisikan Sembilan pengertian Misalnya Brown Driver Diksyoneri Itu Sudah ada Sembilan pengertian Belum lagi dari Fine Dari World Study Dari Strong Ada banyak sekali pengertian Dari banyak kamus Dari banyak diksyoneri Standard Untuk belajar alkitab Tetapi saya akan terangkulkan Pada pagi hari ini Dari Jadi enam Tentu ada banyak lagi Sebenarnya Tetapi Menyinggung soal alas Sebagai Bapak ini Saya akan berikan kepada Saudara enam saja Definisi Bapak Dari kata Up dan Pater Yang pertama Ya sudah pasti Bahwa Bapak itu adalah Ayah Jasmani Artinya Seorang laki-laki Yang punya Enak Itu sudah pasti Lalu yang kedua Up atau Pater Bapak Itu bisa berarti Bapak Rohani Juga bisa berarti Yang ketiga Sebutan Hormat Untuk seseorang Lalu bisa berarti Penasehat Bisa berarti Lelukur Atau nenek moyang Dan saudara pendengar Tipo kata nenek moyang Dalam perjanjian lama Maupun perjanjian baru Itu adalah kata yang sama dengan Bapak Ap atau Pater Jadi kalau saudara temukan kata nenek moyang Dalam bahasa Inggris pasti Father Atau Father Atau Grandfather Atau Greek Grandfather Kakek puyuh Jadi Bapak dalam alam pikir bahasa Ibrani maupun Yunani Lelukur nenek moyang Atau kepala Atau sumber Atau first man Orang yang pertama dari suatu bangsa Dari suatu dinasti Dari suatu keluarga Kaum Atau klaim Kelan Yang keenam Bapak juga bisa berarti pencetus Pelopor Suatu profesi Suatu seni Yang Atau Seorang yang pertama kali melakukan Mari kita lihat contoh-contoh Kayaknya Yang pertama Abdan Father Saya berharap Saya enggak terlalu cepat Amin Bisa ikutin ya Nanti saudara dengar kamannya Kalau rasa terlalu cepat Supaya kita singkat saja Abdan Father Ayah Jasmani Ya sudah jelas banyak ayatnya Saya kasih satu contoh Kata Ab pertama Kata Bapak pertama Muncul dalam Alkitab Di pergantian lama Itu di kejadian 2 ayat 24 Kita baca bersama Sebab ibu seorang laki-laki Akan meninggalkan Ayahnya Abnya Ayahnya dan ibunya Adal bersahabu dengan istrinya Sehingga keduanya Menjadi Satu daging Menarik juga kata satu Kita sudah pelajari di situ Adalah E Satu kesatuan Nah Jadi memang Ayah Itu berarti Bapak secara Jasmani Ab Maupun Father Dalam perjanjian baru Kemudian Ab dan Father Bisa berarti Bapak Perohan Kita lihat contohnya 1 Korintus 4 Ayat 15 Kita baca 1-2-3 Sebab sekalipun Kamu mempunyai Berhibur-hibur Pendidik dalam Kristus Kamu tidak mempunyai Banyak Bapak Karena akulah Yang dalam Kristus Yesus Telah menjadi Bapakmu Oleh Injil Yang kuberitakan Kepadamu Jadi Bapak dalam Alkitab Berdama Ini Pater Perjanjian baru Bisa berarti Bapak Secara Rohani Artinya Orang yang Mencidik Saudara Pertama kali Dalam Uji Siapa yang pertama Kali Memperkenalkan Kristus Kepada Saudara Dialah yang bisa Disebut sebagai Bapak Rohani Kalau bahasa Kepemimpinannya Mentor Rom 4-11 Kita baca Dan tanda sunat itu Diterimanya sebagai Menterai kebenaran Berdasarkan Iman yang Ditunjukannya Sebelum ia Bersunat Abraham Demikianlah ia dapat menjadi Bapak semua orang Percaya yang Tahu sunat Supaya kebenaran Diperhitungkan Kepada Mereka Jadi Abraham itu Dia Beriman Sebelum Dia disunat Sunat hanya Meneguhkan Perjanjian yang Dibuat Allah Dengan Abraham Tetapi bukan Sebagai Tanda bahwa Ia beriman Demikianlah ia dapat Menjadi bapak semua orang Percaya yang Bersunat Kita baca 12-nya Dan juga Menjadi bapak Orang-orang Bersunat Yaitu mereka yang Bukan hanya Bersunat Tetapi juga Mengikuti jejak Iman Abraham Bapak leluhur kita Pada masa yang Belum Disunat Nah ini menarik Dalam ayat 16 Karena itulah Kebenaran Berdasarkan iman Supaya merupakan Kasih karunia Sehingga janji Itu berlaku Bagi semua Keturunan Abraham Bukan hanya Bagi mereka yang Hidup dari Urung Taurat Itu bangsa Israel Tetapi juga Bagi mereka yang Hidup dari iman Abraham itu Semua bangsa Di muka bumi Yang percaya kepada Tuhan Yesus Sebab Abraham adalah Bapak kita Jadi kita orang Indonesia Yang percaya kepada Tuhan Yesus Bisa menyebut Abraham adalah Bapak kita Artinya Artinya dari Bapak rohani saudara Atau siapa yang Mementor saudara Selama ini Dialah bapak rohani saudara Yang ketiga Abdan Pater Bisa Disebut sebagai Sebutan Horungat Mari kita baca Hakim-hakim 17 S10 Yang bisa menjangkau Katanya Di slide Kita baca Baca bersama-sama Lalu Kata Mika Kepadanya Tinggallah padaku Dan menjadilah Bapak dan imam Bagiku Maka setiap tahun Aku akan memberikan Kepadamu 10 uang pera Sepasang pakaian Serta Makanamu Jadi perhatikan Kalau saudara Baca konteksnya Itu menarik Saat itu Bangsa Israel Benar-benar Kehilangan Benar-benar Kehilangan Iman mereka Kepada Tuhan Yang benar Jadi mereka Menyembah Tuhan Dengan cara-caranya sendiri Mereka buat kuil Mereka buat berhala Di situ Buat patuh Lalu mereka Bayar imam Bayar seseorang Untuk jadi imamnya Bahkan Mika Kalau saudara Baca konteksnya ini Bukan Nabi Mika Mika yang lain Mika disini Dia Membuat anaknya Menjadi imam Langsung sekali Mika bertemu Dengan orang lain Dan ketika Dia bertemu Dengan orang lain Dia ngomong Sama orang lain Tinggallah padaku Jadilah bapak Dan imam Bahkan Sudara bayangkan Jadi saking kehilangan Pengajaran yang benar Tentang Allah Orang Israel Saat itu Bayar imam Untuk Jadi imam Di kuilnya Jadi mereka Masing-masing Buat kuilnya Masing-masing Di setiap rumah Di setiap tempat Lalu bayar imam Digaji Pendeta digaji Bayar imam Untuk jadi Imam Kepada berhalang Perantara Antara orang Liga Berhalang Sesembahan Rapun Nah yang menarik disitu Poin saya adalah Mika menyebut Orang Lewi Yang lebih muda Daripadanya Sebagai bapak Sudah perhatikan Jadi Sebutan Am Dalam bahasa Ibrani Ini juga bisa berarti Sebuah sebutan Hormat Aku akan memberikan Aku akan Tinggal padaku Jadilah Orang yang terhormat Dan imam Bagimu Artinya Kamu saya hormati Walaupun kamu muda Tapi saya hormati kamu Karena kamu jadi imam Di kuil yang aku buat Untuk menyembah Berhalang Yahweh versi itu Orang-orang Jalan Kalau saudara baca kontesnya Itu menarik sekali Ceritanya Dimana Israel Benar-benar Masing-masing Buat versi penyembahannya Sendiri kepada Yahweh Oke Itu yang ketiga Yang keempat Abdan Parker Dalam bahasa Ibrani Maupun Yunani Itu bernanti Penasehat Saudara ingat Kisah Yusuf Amen Yusuf Dijadikan Bapak Bagi Ipira Allah Kita baca Kejadian 45 R8 Jadi Bukanlah kamu Yang nyuruh Kesini Tetapi Allah Dia lain Dalam menempatkan Aku Sebagai Bapak Bagi Raun Dan Tuhan Ada seluruh istananya Dan sebagai Kuasa Ada seluruh Istanah Jadi Bapak Di situ Jelas Bukan Yusuf Yang melahirkan Kira Allah Tetapi Sebagai Adviser Sebagai Penasih Itu adalah Bapak Dalam Pengertian Ab Maupun Pater Yang kelima Nah Ini yang paling banyak Dalam perjanjian lama Maupun perjanjian baru Ab Dan Pater Sebagai Keluhur Atau Nenek moyang Jadi Sebutan Bapak Lendukur Atau Nenek moyang Dalam bahasa Inggris Father Kalau dalam bahasa Indonesia Nenek moyang Bahasa Inggris Father Yang diterjemahkan Juga Bapak Nah Karena Nenek moyang Dalam PR Mau berbebe sama Dengan Bapak Dalam bahasa Inggris Father Father Grandfather Great Grandfather Kakek Abraham Allah Abraham Isaf Dan Nyaku Nah Intinya Inti dari Leluhur Atau Nenek moyang Disitu Berarti Bapak Itu berarti Sumber Keluarnya Sesuatu Sumber Keluarnya Sebuah Bangsa Sumber Keluarnya Sebuah Keluarga Sumber Keluarnya Sebuah Suku Sumber Keluarnya Sebuah Klan Atau Kaum Keluarga Itu adalah Leluhur Nenek moyang Atau Bapak First Name Misalnya Dalam Kejadian Sintana 18 Kita baca Bersama Anak Anak Nur Yang keluar Dari Bapak Ialah Sem Ham Dan Yafet Ham Adalah Bapak Kanan Memangnya Bapak Melahirkan Kanan Ham Maksudnya Melahirkan Kanan Jadi Ham Adalah Bapak Kanan Maksudnya Ham Adalah Sumber Dia Adalah Nenek moyang Dia adalah First man Dari Bangsa Yang disebut Kanan Itu maksudnya Kalau dari Bangsa Yang disebut Israel First man Nya Sama Sama Seperti Arab Dan lain Itu Sama Nah Kalau Yafet Banyak Yang bilang Orang Orang Eropa Ada macam Macam Versi Saudara Tapi Ham Biasanya Ada yang bilang Afrika Dan lain-lain Itu Antropologi Nah Jadi Maksudnya Disini Ham Adalah Bang 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 Maksudnya Sumber Lewannya First man Nenek Moyang Leluhurnya Bang Sada Kita lihat Yosua 24 R3 Ini Bapak Nenek Moyang Dalam arti Bapak Sebuah Bangsa Kita baca Yosua 24 R3 Tetapi Aku Mengambil Abraham Bapakku Itu Dari Seberang Sungai Efrat Dan Menyurut Dia Menjelagi Seluruh Tanah Kanan Aku Membuat Paya Keturunannya Dan Memberikan Isak Abraham Bapak Bapaknya Orang Isak Itu Bapak Bangsa Jadi Kalau kita Menggambarkan Jadi Bapak yang Pertama Untuk Bangsa Lalu Kita Lihat Selanjutnya Satu Raja-Raja 15 Ayat 3 Nanti Sudah Baca Konteksnya Tidak Cukup Waktu Kalau Saya Jelaskan Konteks Saya Akan Ambil Kita Baca Ambil Hidup Dalam Segala Dosa Yang Telah Dilakukan Ayah Sebelumnya Dan Ia Tidak Dengan Sepenuh Hati Berpaut Kepada Tuhan Alanya Seperti Daud Moyangnya Nah Moyangnya Disitu Ap Bapak Moyangnya Seperti Daud Bapaknya Apakah Anaknya Daud Untuk Abiyam Tidak Itu Keturunannya Maka Ini dalam Konteks Kerajaan Kalau Sudara Baca Sebelumnya Soal Raja-Raja Maka Moyangnya Disitu Bapak Bisa Berarti Dinas Jadi Ab Dalam Bahasa Ibrani Itu Dinas Moyang Dalam Konteks Kemudian 1 Raja-Raja 15 Ini Sudah Tadinya Konteks Kerajaan Perhatikan Kemudian Satu Kawarik 24 Ais 19 Ini Saya Bawa Sudara Studi Kata Dulu 1 2 3 Itulah Jabatan Mereka Dalam Menyelenggarakan Ibadah Setelah Mereka Masuk Rumah Tuhan Maksudnya Orang-orang Sesuai Dengan Peraturan Yang Diberikan Kepada Mereka Dengan Perantaraan Harun Bapak Leluhur Mereka Jadi Up Mereka Bapak Leluhur Mereka Seperti Yang Diberintahkan Kepadanya Oleh Tuhan Ala Leluhur Disitu Bapak Dari Kelompok Kelompok Atau Suku Bisa Tapi Ini Lebih Kepada Kelompok Kelompok Leluhur Selanjutnya Yosua 19 Ayat 47 Karena Ada era Bani Dan Telah Menjadi Terlalu Sepit Untuk Mereka Maka Berjalan Bani Dan Itu Maju Dan Berperang Melawan Kota Lesef Mereka Melutuknya Memarang Penduduknya Dengan Mata Pedang Dan Menujukinya Lalu Menetaplah Mereka Disana Dan Menamai Lesef Itu Dan Menurut Nama Dan Bapak Leluhur Mereka Jadi Ada Suku Dan Itu Dalam Bahasa Inggrisnya Tri Jadi Suku Menurut Nama Bapak Leluhur Mereka Jadi Ini Bapak Dari Suku Suku Dan Leluhur Kemudian Yeremia 356 Nah Ini Yang terakhir Ini Klet Keluar Kau keluar Dari Agak Lebih Kecil Dari Suku Kita Baca Yeremia 356 Tetap Mereka Menjawab Kami Tidak Minum Anggur Sebab Yonadab Bin Rekab Bapak Leluhur Kami Telah Beri Perintah Kepada Kami Katanya Janganlah Kamu Atau Anak Anak Mumpun Minum Anggur Sampai Selama Lamanya Jadi Yonadab Bin Rekab Bapak Leluhur Kami Itu Maksudnya Dalam Arti Klen Keluarga Kau Keluarga Jadi Dalam Satu Suku Dalam Satu Suku Misalnya Suku Batak Kalau Indonesia Ada Lagi Klen Misalnya Klen Panjaitan Klen Sirega Mungkin Seperti Fam Kalau Orang Batak Mungkin Seperti Jadi Ada Klen Klen Lagi Ada Fam Fum Lagi Kira Kalau Di Indonesia Kau Keluarga Tapi Ada Suku Yang Di Atas Dalam Hal Ini Yonaga Bin Rekab Itu Bapak Leluhur Artinya Orang Pertama Dalam Klen Misalnya Dari Suku Batak Ada Orang Pertama Yang Bermarga Sirega Misalnya Bisa Maksudkan Jadi Orang Pertamanya Itu Bapak Bukan Hanya Batak Bapak Suku Batak Orang Pertamanya Jadi Orang Bata Tetapi Orang Pertama Yang Dari Berada Sirega Misalnya Itu Disebut Bapak Bapak Dari Klen Itulah Penyebutan Bapak Dalam Alkitab Nah Kemudian Oke Saya Simpan Bapak Abdan Pater Itu Bisa Berarti Pencetus Bisa Di Next Sisi Pencetus Atau Pelopor Atau Dalam Bahasa Chris Beginner Of Something Yang Memulai Sesuatu Misalnya Kejadian 4x20 Kita Baca Ada Ada Yang Melahirkan Yabal Dialah Yang Menjadi Bapak Orang Yang Diam Dalam Kemah Dan Melihara Ternak Jadi Maksudnya Bapak Ini Dalam Arti Pencetus Orang Yang Diam Dalam Kemah Jadi Yang Pertama Kali Membuat Kemah Dan Tinggal Dalam Kemah Itu Adalah Yabal Dan Memelihara Ternak Pertama Kali Memelihara Ternak Disebut Yabal Kemudian Kejadian Pake 2x20 Nama Adiknya Yabal 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 Yang menjadi Bapak Semua Yang memainkan Kecapi Dan Suriga Ini Semua Punya Bapak Yang bernama Kemudian Kejadian Pake 2x20 Silah Juga Melahirkan Anak Yang Itu Bal Kain Bapak Semua Tukang Tembaga Dan Tukang Besi Jadi Zaman Dulu Sudah Zaman Maju Sudah Pake Besi Tembaga Dan Orang Yang Pertama Kali Menciptakan Teknologi Besi Tembaga Itu Yang Disebut Tubal Kain Jadi Bapak Itu Bukan Berarti Yang Melahirkan Anak Tetapi Dalam Kali Berarti Pencetus Atau Pelopor Atau Baking Her Of Something Yang Memulai Sesuatu Pribadi Pertama Yang Memulai Sesuatu Pada Titik Inilah Kita Mengerti Kata Bapak Yang Dikenakan Untuk Iblis Yohanes Lapan Kita Baca Bersama Pater Iblis Disebut Pater Bapak Kita Baca 1-2-3 Iblislah Yang Menjadi Bapak Dan Kamu Ingin Melakukan Keinginan Bapak Ia adalah Membunuh Manusia Sejak Semula Dan Tidak Hidup Dalam Kebenaran Seperti Dalam Tidak Tidak Kebenaran Apabila Ia berkata Dusta Ia berkata Atas Kehendanya Sendiri Sebab Ia adalah Pendusta Dan Bapak Segala Dusta Kenapa Iblis Disebut Bapak Segala Dusta Artinya Dialah Yang Pertama Melakukan Dusta Dialah Pribadi Pertama Yang Mencetuskan Dosa Berhadiran Kalimat Yang Saya Mencapkan Ini Sangat Penting Secara Teologis Iblislah Yang Menjadi Pertama Yang Mencetuskan Dosa Dari Kehendak Bebas Dialah Pribadi Pertama Yang Melakukan Dosa Dari Kehendak Bebas Jadi Alat Tidak Menentukan Malaikat Malaikat Untuk Berdosa Alat Tidak Menentukan Adam Untuk Berdosa Tetapi Alat Memberikan Kehendak Bebas Kepada Mereka Soal Mereka Berdosa Atau Tidak Mereka Yang Mencetuskannya Dari Dalam Diri Mereka Dalam Hal 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 Mencatat Bahwa Iblis Disebut Bapak Segala Dusta Artinya Dalam Hal Ini Dia Adalah Pencetus Dosa Dari Kehendak Bebas Yang Diberikan Alat Kehendak Bebas Itu Netral Dia Bisa Dipakai Untuk Sesuatu Yang Baik Bisa Dipakai Untuk Sesuatu Yang Tidak Baik Tetapi Iblis Menggunakan Itu Untuk Sesuatu Yang Tidak Baik Makanya Dia 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 Pencetus Orang Yang Pertama Kali Melakukan Dusta Atau Dosa Jadi Tidak Benar Kalau Ada Pengahaman Yang Mengatakan Allah Itu Menentukan Iblis Untuk Berdosa Dan Menentukan Adam Untuk Berdosa Tidak Benar Seperti Yang Benar Mereka Berdosa Makanya Disebut Bapak Segala Dusta Dalam Ini Iblis Disebut Bapak Segala Dusta Orang Yang Pertama Atau Pribadi Yang Pertama Melakukan Dosa Itu Sebabnya Sudara Perlengerti Mari Lihat Kedepan Dosa Itu Bukan Benda Dosa Bukan Benda Dosa Itu Sesuatu Yang Dilakukan Bukan Benda Tetapi Dia Sesuatu Yang Dilakukan Bukan Dari Sesuatu Yang Tidak Ada Jadi Ada Tapi Dari Sesuatu Yang Ada Kemudian Dilakukan Pertama Kali Kehendak Bebasnya Sudah Diberikan Tetapi Dia Melakukan Itu Untuk Melawan Allah Itu Namanya Bapak Segala Dusta Jadi Siapa Pencipta Dosa Tidak Ada Kalau Dalam Arti Dosa Itu Benda Sebab Dosa Itu Bukan Benda Dosa Itu Tindakan Dosa Itu Pekerjaan Memang Kalau Diselidiki Memang Dosa Bisa Berarti Kata Benda Tetapi Dia Bukan Benda Dia Adalah Tindakan Makanya Iblis Bertindak Pertama Kali Mau Melawan Allah Jadi Pencipta Dosa Kalau Kita Sebut Pencipta Maka Penciptanya Adalah Iblis Tapi Jangan Dipahami Dosa Itu Benda Tapi Dalam Arti Dia Mencetus Orang Yang Pertama Melakukan Dosa Dari Kehendak Bebas Dari Situ Nanti Kita Mengerti Bagaimana Kenapa Bukan Ngomong Iblis Itu Sebagai Bapak Dia Sebagai Sumber Segala Dosa Pribadi Pertama Yang Melakukan Dosa Sehingga Dalam Alkitab Dikontraskan Terutama Dalam Tulisan Para Rasul Semoga Allah Bapak Di surga Maksudnya Sumber Damai Sejahtera Tidak Disebut Allah Bapak Di surga Sumber Kejahatan Dia Sumber Damai Sejahtera Menyertai Kamu Sekalian Kasih Kalunya Dari Alam Bapak Kita Sumber Damai Sejahtera Sumber Segala Kebaikan Sumber Segala Terang Bahkan Seluruh Anugerah Yang Sempurna Dikatangnya Dari Bapak Segala Terang Jadi Bapak Sumber Yang Baik Bukan Sumber Yang Buruk Dan Iblis Dipersonifikasi Atau Digambarkan Sebagai Sumber Yang Buruk Yaitu Bapak Segala Bapak Itu Maksud Nah Dari Sini Kita Menyebut Dan Mengajarkan Allah Sebagai Bapak Dari Kita Merti Allah Sebagai Bapak Itu Sumber Segala Yang Baik Bukan Sumber Segala Yang Jahat Dalam Perjanjian Lama Allah Sebagai Bapak Itu Dalam PL Sekitar 16 Kali Dalam PM Sudah Jelas Banyak Sekali Sebab Tuhan Sudah Memperkenalkan Allah Sebagai Bapak Next Kita Lihat Ulangan 3 2 6 Soal Alas Sebagai Bapak Kan tadi Soal Bapak Arti Bapak Sekarang Alas Sebagai Bapak Kita Baca Yang bisa Menjahat 1 2 3 Demikianlah Engkau Mengandalkan Pembalasan Terhadap Tuhan Terhadap Tuhan Yahweh Tetapi Bapak 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 Itu Bapak Dan Dan Itu Sejak Kami 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 Adalah Buat Tangan Jadi Alas Sebagai Bapak Diperkenalkan Dalam Perjanjian Lama Dengan Kata Ap Ibu Adalah Berarti Sebagai Pencipta Timat Manusia Kesimpulan Dari Ulangan Dari Saya Bapak Itu Yahweh Itu Penembus Itu Pencipta Oke Next Kita Lihat Kelompok Ayat Berikutnya Yeremi 3 Ayat 19 Tadi Dengan Pikirku Sungguh Aku Menempatkan Engkau Di Tengah Tengah Anak Anakku Dan Memberikan Kepala Negeri Yang Tindah Pusaka Yang Pemain Bangsa Tengah Pikirku Engkau Akan Memanggil Aku Bapak Dan Tidak Akan Berbalik Dari Mengibuti Aku Sudah Lihat Perjanjian Lama Sudah Memperkenalkan Allah Sebagai Bapak Bukan Cuma Perjanjian Baru Tidak Erang Kalau Tuhan Sudah Nanti Perjanjian Baru Dia Menyebut Bapamu Yang Disul Karena Memang Allah Sudah Memperkenalkan Sebagai Bapak Yeremi 3 9 Dengan Menangis Mereka Akan Dalam Dengan Hiburan Aku Akan Membawa Mereka Aku Akan Memimpin Mereka Kesunai Sungai Jalan Yang Rata Dimana Mereka Tidak Akan Tersandung Sebab Aku Telah Menjadi Bapak Israel Efraim Adalah Anak Sudah Jadi Memang Israel Disebut Sebagai Anak Dari Bapak Yeremi 3 4 5 Jadi Disini Kita Ambil Pelajaran 1 2 3 Bukankah Baru Saja Pemanggil Aku Bapak Engkaulah Kawanku Sedat Kecil Untuk Selama Lamanya Kak Ia Akan Murka Atau Menaruh Dendam Untuk Seterusnya Demikian Lakatamu Namun Engkau Sedat Pendapatnya Melakukan Kejahatannya Ini Agak Sulit Kalau Kita Baca Dalam Kejahatannya Kita Lihat Kejahatannya Bahasa Indonesia Sehari 1 2 3 Di Waktu Kesukaran Itu Engkau Berkata Kepadamu Bahwa Aku Bapak Bahwa Aku Mengasihi Engkau Sejak Engkau Kecil Engkau Berkata Juga Bahwa Aku Tidak Terus Menerus Marah Kepadamu Jadi Israel Engkau Bapak Engkau Tidak Terus Menerus Marah Kepadamu Itulah Yang Kau 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 Lakukan Segala Kejahatan Yang Dapat Kau 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 Sebut Allah Sebagai Bapak Yang Mengasihinya Sejak Kecil Tapi Pada Saat Yang Sama Israel Terus Melakukan Kejahatan Di Hadapan Bapak Yang Mengasihinya Sejak Kecil So Perhatikan Dari sini Kita dapat Pelajaran Penting Kalau Kita Panggil Allah Sebagai Bapak Jangan Terus Menerus Lakukan Kejahatan Katakan Amin Allah Adalah Bapak Kita Allah Sebagai Bapak Kita Jangan Terus Lakukan Kejahatan Itulah Sebab Perjanjian Allah Allah Disebut Father 1 Petrus 1 17 Kita Baca Dan Jika Kamu Menyebutnya Bapak Father Yaitu Dia Yang Tanpa Memandang Muka Menghakimi Semua Orang Menurut Perbuatannya Maka Hendaklah Kamu Hidup Dalam Katakan Selama Kamu Menumpang Kita Punya Rumah Di Sorgame Rumah Bapak Kita Jangan Terus Melakukan Kejahatan Kalau Kita Anggil Bapak Mari Kita Berkobat Dari Segala Jangan Malaik 1 6 Kita Baca Seorang Anak Menghormati Bapak Dan Seorang Amba Menghormati Tuhan Jika Aku Ini Bapak Dimanakah Hormat Yang Kepadaku Jika Aku Ini Tuhan Dimanakah Takut Yang Kepadaku Sudah Perhatikan Tuhan Kasih Firman Dia Pakai Analogi Dulu Seorang Anak Menghormati Bapak Seorang Tanpa Menghormati Tuhan Kalau Aku Bapak Dimana Hormat Kepadaku Kalau Aku Tuhan Dimana Takut Kepadaku Bicara Tuhan Untuk Menukur Israel Luar Biasa Kalau Kamu Bisa Hormati Bapak Bisa Hormati Tuhan Kenapa Kamu Tidak Bisa Hormati Aku Sebagai Bapak Dan Tuhan Dan Tuhan Bicara Dalam Konteks Di Malayah Dulu Bukankah Kita Sekali Mempunyai Satu Bapak Bukankah Satu Alam Menciptakan Kita Lalu Mengapa Kita Berhianat Satu Sama Lain Dan Dengan Demikian Menajiskan Perjanjian Nenek Moyantina Ini Tuhan Sudah Bicara Dentang Kesepiaan Seorang Suami Kepada Istri Dalam Kitab Alayah Kita Bisa Ambil Pelajaran Kalau Kita Hormati Alam Sebagai Bapak Kita Kita Harus Tunjukkan Dengan Kesetiaan Kita Kepada Istri Atau Suami Kita Jangan Berhianat Sudah Ada Banyak Orang Yang Mengaku Kristen Mengaku Hamba Tuhan Tapi Tidak Setia Kepada Istri Atau Kepada Suami Dia Tidak Mantas Memanggil Allah Sebagai Bapak Kalau Kepanggil Allah Sebagai Bapak Engkau Harus Tunjukkan Dengan Setia Kepada Istri Masa Mudamu Atau Suami Masa Mudamu Jangan Berhianat Jadi Luar biasa Implikasi Dalam Hidup Kita Kalau Kita Mengenal Allah Sebagai Bapak Kalau Kita Merasa Bapak Mengasihi Kita Sejak Kecil Yang Memanggil Bapak Seperti Bangsa Israel Jangan Kita Lakukan Kejahatan Seperti Yang Dikatakan Lagi Kita Di Ini Kalau Kita Memanggil Allah Sebagai Bapak Mari Kita Hormat Dia Kalau Kita Panggil Dia Sebagai Tuhan Mari Kita Takut Kepada Dia Kalau Kita Panggil Dia Sebagai Bapak Dan Yang Menciptakan Kita Jangan Perkhianat Kepada Pasangan Yang Tuhan Sudah Berindah Kepada Kita Melalui Kepada Pernikahan Yang Rus Jadi Kalau Kita Panggil Allah Sebagai Bapak Kita Takut Hormat Kepada Dia Selama Kita Mengembang Dibuka Amin Bapak Bapak Ibu Anak Anak Muda Belajar Untuk Setia Jadi Kalau Ada Yang Suka Sering Itu Sudah Pasti Sudah Bener Tinggal Lajar Jangan Terkumpung Terus Pada Pria Yang Suka Sering Nanti Kalau Kamu Sudah Nikah Baru Ngesel Jadi Mumpung Masih Bu Sudah Lupain Aja Karena Psikologi Pengalaman Membuktikan Dia Akan Mencoba Untuk Mengulang Setelah Pernikah Itu Sudah Dibuktikan Dalam Pengelitian Kita Jadi Supaya Masa Depan Baik Tinggalkan Saja Yang Yang Untuk Yang Baru Yang Kemudian Kita Lihat Dalam Perjanjian Lama Alam Sebagai Bapak Dalam Membuatan Bentah Mesias Kan tadi 16 kali Tadi Berapa Kali Kita Lihat Secara Khusus Ayat Perjanjian Lama Yang Menunjukkan Alas Sebagai Bapak Dalam Konteks Membuatan Mesianis Membuatan Mesias Nah Disini Memang Kita Mulai Melihat Pengisahan Ada Pribadi Bapak Ada Pribadi Anak Walaupun Belum Jelas Karena Ini Belum Membuatan Saja Jadi Memang Jelas Tapi Dari Sini Kita Sudah Mengerti Bahwa dalam Yahweh Dalam Elohim Dalam Tuhan Bangsa Israel Itu Ada Bapak Ada Anak Oke Next Kita Lihat Contoh Ayatnya 2 Sama 7 14 Kita Baca Sudah Baca Konteksnya Kalau saya Jelaskan Konteks Tidak Cukup Satu Dua Tiga Aku Akan Menjadi Bapak Dan Dia Akan Menjadi Anak Apabila Dia Melakukan Kesalahan Atau Akan Menghukum Dia Dengan Rotan Yang Dipakai Orang Dan Dengan Kumpulan Yang Diberikan Anak Manusia Jadi Saat Itu Tuhan Berkata Kepada Daud Bahwa Aku Akan Menjadi Bapaknya Jadi Keturunan Daud Itu Akan Dijadikan Anaknya Bapak Dan Itu Menuju Kepada Mesias Kemudian Kita Pahami Sebagai Mesias Ayat Yang Sama Atau Prinsip Yang Sama Itu Disitu Jelas Allah Sebagai Bapak Dari Sang Mesias Jadi Sudah Mulai Pemisahan Bapak Dan Anak Kalau Belum Jelas Kalau Yang Tadi Tuhan Yahweh Bapak Naruh Kudus Itu Semua Disebut Bapak Dalam Kekuatan Mesias Baru Mulai Dipisahkan Seperti Ada Bapak Anak Yang Menjadi Keturunan Daud Nah Next Setelah Perhatikan Dulu Di Atas Kembali Sisi Teng Perhatikan Bahwa Anak Itu Anak Dari Bapak Yang Disebut Mesias Itu Nanti Tidak Diperlakukan Khusus Bahkan Dia Dikatakan Apabila Dia Melakukan Kesalahan Apabila Mesias Diperlakukan Kesalahan Aku Akan Menghukum Dia Dengan Rotan Yang Dipakai Orang Dan Dengan Kukulan Yang Diberikan Anak Anak Manusia Next Ini Menunjukkan Bahwa Tidak Khususan Khusus Sebagai Mesias Manusia Ia Juga Harus Berjuang Untuk Ibrani Dia Berjuang Dengan Rata Tangis Supaya Bapak Menyelamakannya Dari Maut Jadi Dia Berjuang Untuk Sahle Itu Sebabnya Dalam Ibrani 2 Ayat 17 Dikatakan Itu Sebabnya Maka Dalam Segala Hal Ia San Anak Yang Dijanjikan Bapak Kepada Dawa Mesias Harus Disamakan Dengan Saudara Saudaranya Supaya Ia Menjadi Imam Besar Yang Menaruh Kasihan Dan Yang Setia Kepada Allah Untuk Menaruhkan Dosa Seluruh Bangsa Dan Puji Tuhan Alkitab Katakan Bahwa Yesus Dalam Segala Hal Tidak Melakukan Kesalahan Tidak Ada Dosa Dalam Jadi Yang Disaling Itu Maaf Bukan Jinkan Dia Adalah Orang Yang Tidak Melakukan Kesalahan Bahkan Alkitab Katakan Ketika Dia Menderita Dia Tidak Membalas Ketika Dia Dicacing Maki Dia Tidak Membalas Dengan Mencacik Maki Melainkan Menyerahkan Kepada Bapak Yang Makan Menghadiri Dengan Adi Itu Mesias Yang Dijanjikan Dari Peturunan Allah Sebagai Bapak Next Masmur 8 9 Ayat 27 Atau Ayat 28 Mungkin Alkitab Sudara Kita Baca Nampukun Juga Akan Mengangkat Dia Menjadi Anak Surung Menjadi Yang Maha Tinggi Di Antara Raja Raja Nah Ini Ditafsirkan Sebagai Salah Satu Pembuatan Mesianis Jadi Allah Mengangkat Sang Mesias Itu Sebagai Anak Sulung Tidak Kira Di Roma Fasa 8 Ayat Yang 29 Setiap Orang Yang Dipilih Dari Semula Diterentukan Dari Semula Untuk Menjadi Sumpah Dengan Gamparan Anak Supaya Ia Anak Itu Menjadi Yang Sulung Dihantara Banyak Saudara Jadi Tuhan Jadi Yang Sumpah Dari Banyak Saudara Sebagai Anak Bapak Isur Inilah Kekuatan Mesias Tetapi Jangan Lupa Di Yesaya 9 Ayat 6 Ada Satu Kekuatan Bahwa Anak Itu Memang Anak Sulung Tetapi Dia Disebut Bapak Yang Kekal Kita Baca Yesaya 9 Ayat 5 Ayat 6 Alkitab Saudara Sebab Seorang Anak Telah Lahir Untuk Kita Seorang Putra Telah Diberikan Untuk Penasehat Ajaib Allah Yang Perkas Bapak Yang Kekal Perhatikan Seorang Anak Seorang Putra Itu Disebut Sebagai Bapak Yang Kekal Itu Sebabnya Anak Ini Mesias Ini Bukan Hanya Manusia Tetapi Dia Disebut Anak Ku Kata Allah Sebagai Bapak Dia Disebut Anak Ku Maka Anak Yang Sulung Ini Jadi Bapak Yang Kekal Lagi Semua Tidak Heran Dalam Alat Dunggal Kita Tahu Yesus Itu Gambar Wujudnya Alam Bapak Kamu Lihat Bapak Kamu Lihat Tuhan Yesus Kamu Lihat Bapak Alam Bapak Selamanya Tidak Kelihatan Maka Di Sordana Dia Kita Lihat Sebagai Bapak Sebagai Pribadi Bapak Adalah Tuhan Yesus Dia Bapak Yang Kekal Untuk Semua Mahluk Cinta Pada Satu Perspektif Kita Tahu Bahwa Dia Saudara Yang Sunum Karena Dia Juga Terhubungannya Dengan Alat Ritundal Dengan Alat Bapak Di Sor Dan Dia Disebut Bapak Bahkan Tuhan Yesus Menyebut Bapak Sebagai Alanya Dan Allah Dalam Perjanjian Bapak Bapak Disebut Sebagai Allah Dari Tuhan Yesus Nah Itu Kita Akan Pelajarin Nanti Di Pribadi Bapak Pribadi Anak Pribadi Loh Tapi Dalam Hal Ini Poin Yang Saya Mau Sampaikan Bahwa Anak Disebut Bapak Yang Dekat Next Nah Dari Sini Kita Bisa Simpul Dalam Perjanjian Lama Alat Sebagai Bapak Kemudian Kita Terotong Dengan Perspektif Perjanjian Baru Alat Sebagai Bapak Di Perjanjian Lama Bisa Menunjuk Pada Tiga Pribadi Bapak Anak Dan Rok Kudus Sebab Disebut Tuhan Yahweh Itu Sebagai Bapak Dari Israel Kemudian Dalam Perjanjian Baru Alat Sebagai Bapak Banyak Menunjuk Kepada Pribadi Bapak Jadi Sudah Bisa Bidahkan Di Perjanjian Lama Alat Sebagai Bapak Menunjuk Pada Tiga Pribadi Yahweh Di Perjanjian Baru Alat Sebagai Bapak Memang Lebih Banyak Menunjuk Kepada Pribadi Alat Bapak Bukan Pribadi Anak Bisa Bisa Bidahkan Jadi Dalam Perjanjian Lama Bapak Anak Tudus Itu Alat Sebagai Bapak Dalam Perjanjian Baru Dibedah Dipisahkan Ada Pribadi Bapak Ada Pribadi Anak Tapi Jangan Lupa Bono Buatan Tentang Mesias Anak Ini Disebut Bapak Yang Gekal Tidak Erang Kamu Lihat Aku Lihat Bapak Tidak Erang Di Sorga Nanti Ada Dua Tata 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 Anak Domba Tapi Yang Dilihat Satu Wajah Wajah Tunggal Pasti Wajahnya Tuhan Yesus Bukan Wajahnya Alat Bapak Itu Luar Biasa Jadi Memang Alat Bapak Itu Alat Sebagai Bapak Dalam Perjanjian Baru Memang Menunjuk Lebih Menunjuk Kepada Pribadi Bapak Tidak Elang Kalau Ada Seorang Pendeta Yang Mengatakan Bapak Itu Itu Betul Karena Emang Pribadi Alat Bapak Dalam Perjanjian Baru Itu Spesifik Alat Sebagai Bapak Itu Menunjuk Kepada Pribadinya Bapak Bukan Pribadinya Anak Tapi Jangan Lupa Bahwa Anak Disebut Bapak Yang Tidak Eran Dalam Perjanjian Baru Kita Mulai Kepisah Bapak Anak Roh Kudus Dan Kita Menemukan Contohnya Yon Isti Gaya 16 Kita Baca Karena Begitu Besar Kasih Allah Itu Bapak Akan Dunia Ini Sehingga Dia Mengaruniakan Anak Yang Tunggal Tuhan Yesus Supaya Setiap Orang Yang Percaya Kepadanya Tuhan Yesus Tidak Minasa Melainkan Tuhan Jadi Memang Karakter Bapak Disini Digambarkan Sebagai Pribadi Yang Mengaruniakan Anak Yang Tunggal Alas Sebagai Bapak Punya Karakter Memberi Apa Karakter Bapak Lagi Yang Diungkapkan Dalam Perjanjian Baru Tentu Banyak Saya Akan Berakas Dan Closing Di Penjelasan Dalam Lukas 15 Ayat 11 Sampai 32 Kita Tahu Semua Cerita Atau Ada Perumpamaan Untuk Anak Yang Hilang Saya Tidak Akan Ceritakan Semuanya Tapi Sudara Bisa Lihat Di Lukas 15 Ayat 12 Bahwa Alas Sebagai Bapak Digambarkan Sebagai Karakter Yang Menghormati Kehendak Bebas Manusia Saat Si Bungsu Meminta Harga Yang Jadi Hak Maka Bapak Memberikannya Mari Kita Luka 15 Ayat 12 Dorong Sudara Buka Alkitab Semua Setidak Taruh Dismai Supaya Sudara Tidak Sia Sia Minta Alkitab Di Hap Sudara Dan Tidak Sia Bawa Alkitab Tuku Baga 15 12 Kita Baca 1 2 3 Kata Yang Bungsu Pada Ayatnya Bapak Berikanlah Kepadaku Bagian Harta Milik Kita Yang Menjadi Aku Milik Kita Disitu Apa Bahasa Harta Milik Kita Bahasa Indonesia Masih Ingat Oh Oh Siya Hakikat Kita Sudah Bahasa Bagian Harta Menjadi Milik Menjadi Hak Lalu Ayatnya Membagikan Harta Kekayaan Itu Diantara Dibatikan Jadi Dari sini Kita Mengerti Bahwa Allah Sebagai Bapak Digambarkan Dalam Alkitab Adalah Karat Digambarkan Sebagai Pribadi Yang Menghormati Kehentak Bebas Manusia Karena Sudah Jadi Hak Makanya Bapaknya Memberikan Karena Jadi Haknya Jadi Tidak Benar Kalau Ada Yang Mengatakan Bahwa Manusia Sudah Ditentukan Untuk Berbuat Bebas Manusia Diberikan Kehendak Bebas Maka Manusia Berbuat Bebas Dengan Kehendak Bebas Diberikan Diberikan Tidak Diberikan Kehendak Kehendak Bebas Sama 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 Kehendak Bebas Maka Manusia Meminta Atau Mengambil Kehendak Bebas Untuk Berbuat Zakat Adam Kalau Kamu Makan Buah Ini Kamu Mati Kalau Diperingati Artinya Jangan Makan Artinya Aku Mau Kamu Jangan Makan Tapi Kamu Makan Ya Sudah Kamu Berbuat Dosa Jadi Kehendak Bebas Yang Dia Kamu Berdosa Bukan Karena Aku Yang Tentukan Aku Berbuat Dosa Dalam Takdir Yang Tidak Seperti Itu Alah Bapak Karena Memang Bapak Digambarkan Sebagai Pribadi Yang Menghormati Kehendak Bebas Manusia Itu Sebabnya Dia Menunggu Pertobatan Dari Sang Anak Alah Sebagai Bapak Digambarkan Sebagai Karakter Yang Setia Menunggu Pertobatan Manusia Waktu Anaknya Datang Dia Kembali Menyebut Anak Mari kita Baca Dalam Reiter Kepala Kita Sudara S19 Satu Dua Tiga Aku Tidak Layak Lari Disebutkan Anak Bapak Jadikan Aku Sebagai Salah Seorang Kepahan Bapak Maka Bangkirlah Ia Dan Pergi Kepada Bapak Nya Masih Jauh Ayah Ayah Paternya Ap Telah Beli Beli Lalu Tergeratah Hatinya Belas Kasih Ayah Berlaki Pendampan Dia Lalu Beranggul Dan Mencium Dia Kata Anak Ibu Pada Ayah Bapak Aku Telah Berdosa Terhadap Surga Dan Terhadap Bapak Aku Tidak Layak Lagi Disebutkan Anak Bapak Tetapi Ayah Itu Berkata Kepada Hamba Lekas Kemari Berikan Lekas Kemari Juga Yang Terbaik Pakaikanlah Itu Kepadanya Dan Kena Cincin Pada Darinya Dan Sepadu Dan Pada Kaminya Dan Selanjutnya Dipotongkan Leput Sudah Sudah Perhatikan Bahwa Dari Sini Kita Mengerti Bahwa Bapak Itu Menunggu Pertobatan Karena Dia Sudah Berikan Kehendak Tendak Bebas Ia Menyanggut Anaknya Kembali Itu Sebabnya Pengincilan Keluar Itu Sangat Penting Sebab Orang Bisa Memilih Untuk Kembali Kepada Bapak Di Sorda Di Dalam Tuhan Isus Atau Ada Orang-orang Yang Secara Khusus Seperti Misalnya Pelayanan Pak Jiri Khusus Di Bidang Pengincilan Pergi Keluar Tetapi Pengincilan Kita Perlu Mengerti Bahwa Pengincilan Juga Tidak Selalu Praktiknya Keluar Tapi Seringkali Praktik Pengincilan Juga Adalah Menerima Kembali Dengan Lapang Hati Menerima Menyambut Dengan Lapang Hati Orang-orang Yang Datang Ke Gereja Yang Sudah Rusak Yang Mau Datang Kembali Kepada Tuhan Selalu Ada Gereja Yang Merasa Terlalu Susi Lalu Menolak Orang-orang Yang Mau Bertobat Dan Datang Kembali Kepada Tuhan Tapi Jangan Juga Jadi Jadi Salah Paham Jadi Salah Kapra Sebab Ada Gereja Tertentu Juga Saya Nggak Mau Sekut Untuk Menghormati Setiap Gereja Yang Ada Gereja Tertentu Yang Para Banci Mohon maaf Para Banci Dijadikan Pelayan Di Altar Dengan Tampilan Banci Menurut Saya Itu Terlalu Salah Terlalu 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 Menerima Tanpa Tanpa Filter Yang Jelas Jadi Praktek Pengijilan Itu Memang Bukan Hanya Keluar Mencari Itu Utama Tapi Menerima Yang Datang Tapi Menerima Yang Datang Bukan Kita Ikut Standarnya Mereka Mereka Harus Belajar Diajar Standarnya Kita Orang Kristen Jangan Di Gereja Kemudian Ada Tampilan Banci Banci Sudah Ada Ada Satu Gereja Di Indonesia Seperti Di Jakarta Saya Pasu sebut Nah Jadi Praktek Penginjilan Itu adalah Kita Menerima Orang-orang Yang Rusak Makanya Ada Orang-orang Yang Datang Kepada Saya Yang Pernikahannya Udah Hancur Lalu Datang Minta Bimbingan Mau Diberkati Kita Kita Tidak Tidak Ada Organisasi Seringkali Mengketan Hal-Hal Seperti Ini Tapi Emang Kita Filter Ada Orang-orang Memang Yang Keterlaluan Kerjaannya Kawin Cerai Kawin Cerai Lalu Dia Datang Kederega Cuma Untuk Kawin Nanti Setelah Dia Menghilang Entah Kemana Tapi Memang Ada Orang-orang Yang Perlu Dibimbing Yang Memang Mau Bertopat Dari Kelakuan Sepertinya Dalam hal Ini Kita Terus Tegas Tidak Kompromi Dengan Dosa Tapi Belajar Dengan Segala Kelemahan Dan Masalah Yang Buruk Dari Orang Yang Mau Bertopat Sebab Mereka Butuh Ada Orang Yang Sedang Saya Bimbing Yang Diperkenalkan Salah 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 Saya Sedang Bimbing Dia Dari Katolik Kecil Lalu Jadi Muslim Kemudian Dia Meng Bambang Ahli Bahasa Arab Saya Banyak Belajar Dari Islam Saya Sedang Bimbing Saya Sudah Tanya Dia Mau Dibaptis Doakan Supaya Dibaptis Dan Dia Berkat Berkat Kepada Kita Saksi Yang Nanti Saya Sedang Bimbing Jadi Memang Kita Perlu Menerima Itulah Praktik Penginjilan Kalau Kita Keluar Sudah Pas Ada Orang Orang Yang Memang Khusus Disitu Tapi Gereja Juga Harus Belajar Menerima Kalau Kita Memanggil Allah Sebagai Bapak Kita Kita Harus Belajar Menerima Orang Orang Yang Usah Yang Mau Kembali Bertobat Kepada Bapak Bapak Bisa Sebab Mereka Butuh Dib Saya Tutup Janjinya Sekalipun Ada Orang Menganggapnya Sebagai Kelalahan Sebab Tuhan Tidak Datang Rasul Paulus Sudah Dari Jaman Perjanjian Baru 2000 Tahun Yang Lalu Aku Akan Datang Kembali Rasul Paulus Dan Tidak Datang Tapi Sampai Tahun 2019 Tuhan Datang Kalau Kita Bertanya Alkitab Sudah Ngomong Tuhan Tidak Lalahan Tepati Janjinya Sekalipun Ada Orang Menganggapnya Datang Saat Ini Alkitab Katakan Ia Sabar Terhadap Kamu Sekalian Mengendaki Supaya Jangan Ada Yang Binasan Supaya Semua Orang Berbalik Dan Tuhan Kita Pasti Datang Yang Kedua Kapan Datang Kita Tidak Tahu Tetapi Yang Terpenting Yang Kita Lakukan Adalah Kita Membinding Orang Untuk Bawa Kepada Kristus Dan Kita Menerima Mereka Apa Adanya Tanpa Kompromi Dengan Dosanya Tetapi Memaklumi Semua Permah Masalah Sekarang Berkati Sampai Sini Allah Sebagai Bapak Untuk Diri Kita Jangan Lakukan Lagi Kejahatan Untuk Diri Kita Mari Setia Kepada Pasangan Kita Dan Untuk Orang Lain Mari Kita Belajar Terima Dia Apa Adanya Belajar Maklum Sebab Allah Adalah Bapak Kita Yang Menciptakan Kita Dan Menciptakan Mereka Juga Saya Menjelaskan Soal Bapak Lagi Linggu Depan Lebih Mereka Sudara Akan Berkati Dengan Lebih Dalam Lagi Kebenaran Sudara Belajar Sesuatu Sampai Sini Amin Mari Kita Berbohong